Karena berlakunya Undang-Undang 39 tahun 2004, itu 5,3 miliar USD, jadi sekitar 50 triliun dan sekarang hampir sekitar 85 triliun. Tetapi... Mas waktu baru lagi, kita lihat di Jakarta apakah KJS dan KJP-nya Jokowi itu betul-betul bisa menyentuh rakyat-rakyat yang selama ini tidak tersentuh kesehatan, tidak tersentuh sekolah, nanti kita akan evaluasi di survei bulan Maret berlatang. Mas Wahyu, mohon gak Mas Wahyu, dicalonin setiga orang ini. Ya, dua, yang pertama itu masih kompak ya. Tapi tiga-tiganya ini anggota set-gap wali sih. Tiga, tiga-tiganya ini set-gap. Jadi sebenarnya lebih gayang kalau ada caleg dari partai oposisi ya. Tapi ya gak apa-apa. Kan lihat berita-berita sekarang kan mau merapat kemana kan kita tahu. Saya mengingatkan ya, ada dokumen penting tentang kesejahteraan yang saya kira, saya suka mengkritik Pak SBY, tapi soal ini saya appreciate. Misalnya dokumen yang dihasilkan dalam high level dialog, high level post-endegis itu yang reportnya bulan Juni. Dan saya kira tidak banyak kawan-kawan tadi mengurai itu. Padahal itu sebenarnya kalau sebagai materi kampanye itu sangat luar biasa. Karena bicara soal inequality, bicara soal kalau tadi pro-job, pro-growth, pro-apa itu ada istilah baru lagi, growth with inclusivity. Itu saya kira hal-hal yang luar biasa yang sayang sekali, dua kali saya mencatat itu dokumen. Dokumen yang sifatnya mondial yang dihasilkan Pak SBY itu kadang-kadang lebih banyak terimplementasi di luar Indonesia. Jadi pada waktu kebetulan saya mengikuti isu MDG sejak awal. Pada MDG tahun 2005 itu Pak SBY pidato di New York, dia bilang bahwa negara-negara maju tidak komitmen terhadap goal 8. Padahal yang penting adalah harus ada upaya dan saya kira tadi Mas Aceh sudah bilang bahwa pengurangan utang untuk penghapusan kemiskinan. Dan itu skema yang dia tawarkan ketika goal 8, ketika negara-negara maju itu diminta untuk komitmen 0,7 persen itu tidak jalan. Itu dia minta bahwa harus ada skema penghapusan utang untuk penghapusan kemiskinan. Nah itu yang diperjuangkan oleh negara-negara Latin Amerika. Misalnya Ecuador itu kemudian melakukan audit utang terhadap negara-negara. Dan saya kira kalau teman-teman tadi pagi itu melihat Al Jazeera itu menarik sekali. Karena negara-negara di kawasan Karibia itu sedang melakukan gugatan sejarah, jadi gugatan sejarah perbudakan. Yang kemudian hasilnya nanti adalah penghapusan utang. Jadi message yang disampaikan oleh Pak SBY dalam dua forum MDGs dan dua untuk persiapan pos MDGs itu lebih banyak diimplementasikan oleh negara-negara lain. Tetapi tidak oleh birokrasi yang dia kelola sendiri. Ini kan yang saya kira ironi gitu ya. Jadi inequality itu saya kira tadi sudah banyak bicara soal itu. Kemudian poverty. Pak SBY bahkan mengusulkan indikator poverty itu bukan 1,25. Tetapi dia pakai indikator World Bank yang 2 dolar. Karena ini juga sebenarnya dia menengahi ya. Menengahi kepentingan misalnya negara-negara Afrika yang pengennya isunya itu extreme poverty. Jadi kalau isunya extreme poverty itu ngatung terus gitu. Orang Afrika itu pengennya aid terus gitu. Padahal kalau bicara soal poverty kemudian bicara soal inequality itu yang digerakkan ada ownership dari pemilik kemiskinan itu. Jadi dia bisa menggerakkan. Jadi untuk misalnya inequality itu kan gak bisa diselesaikan dengan memberikan utang, memberikan bantuan. Tapi dengan capacity building itu. Kemudian yang kedua yang saya kira ini punya konsekuensi yaitu data revolusi. Itu yang saya kira satu dokumen penting yang kemudian saya kira ini yang kemudian ada terutama di bidang misalnya pembenahan data untuk isu-isu perempuan, isu-isu kesehatan perempuan. Jadi ternyata ketika ada survei ulang terhadap angka kematian ibu melahirkan. Kalau sampai pada bahkan di laporan Human Development Index tahun 2012 angka kematian kita, angka kematian ibu melahirkan itu 228 per 100 ribu kelahiran. Itu disurvei ulang lagi oleh statistik demokrasi, statistik demografi kesehatan Indonesia itu meningkat menjadi 359 per 100 angka kemiskinan. Saya kira ini sebuah paradok ya. Sebuah paradok ketika misalnya kita bisa melewati krisis tahun 2008-2009 ketika pertumbuhan kita, ketika negara-negara lain pertumbuhan di hanya 2 atau 3 kita masih ya dulu 6 sekarang kurang 0, berapa jadi 5,6 atau berapa. Tapi kemudian ada angka-angka yang saya kira ini soal inequality kemudian juga soal apa, soal-soal yang mungkin gak bisa dihitung melalui perhitungan-perhitungan kuantitatif yaitu persoalan angka kematian ibu melahirkan. Ternyata itu gak nyambung gitu loh. Jadi ketika misalnya saya Februari yang lalu ke sidang lanjutan untuk finalisasi dokumen yang kemarin dihasilkan oleh high level panel untuk pos MDGs itu, itu suara pemerintah Indonesia itu mendua ketika kementerian kesehatan kita bilang bahwa kita harus memperjuangkan soal kesehatan dan seksualiti, kementerian agama bilang seksualiti coret. Jadi karena asumsinya padahal kita bilang bahwa seksualiti right itu ya hak atas perlindungan kesehatan-kesehatan reproduksinya. Interpretasi dari delegasi kementerian agama bilang itu nanti ada kebebasan seks. Nah ini yang saya kira saya menemukan jawabannya ketika kemudian angka kematian ibu kita melahirkan itu sangat tinggi karena ternyata kita juga melakukan survei di beberapa daerah, teman-teman yang melakukan avokasi angka kematian ibu melahirkan itu juga tinggi di daerah-daerah yang melaksanakan berdasar yang. Karena kemudian ada namanya ada kegiatan di mana pada hari Jumat itu orang harus beribadah semua. Jadi kemudian ya supir ambulan, bidan-bidan itu kemudian juga harus meninggalkan pekerjaan untuk melakukan ibadah itu. Sementara ada kelahiran-kelahiran seperti itu. Nah itu yang saya kira ini penting ya. Mungkin juga bisa menjadi bahan kampanye dari kawan-kawan. Sukses tapi di negara yang lain atau disukseskan oleh negara yang lain. Kemudian yang kedua adalah tadi Mbak Lulu bicara soal posisi kita di dalam trati-trati ekonomi regional ataupun internasional. Nah saya kira yang sampai sekarang tadi Mbak Imelda juga bicara soal ASEAN ekonomi komuniti. Tapi sampai sekarang kita juga belum melihat pemerintah Indonesia itu menyiapkan safeguard untuk itu. Karena saya kira kerentanan-kerentanan terbukanya ASEAN sebagai teritori ekonomi itu pasti akan punya implikasi kepada petani, kepada buruh, kepada nelayan, kepada apa. Sampai sekarang kita enggak mempersiapkan safeguard polisinya. Kalau implementasi dari ASEAN ekonomi komuniti itu impressnya itu tebal sekali. Sampai setiap sektor itu ada. Tapi untuk safeguard kelompok-kelompok rentan itu yang belum tersedia. Saya kira ini juga catatan buat anggota-anggota parlemen kita yang kemarin maupun yang akan datang. Kita lebih banyak juga bicara inward, ke dalam gitu. Bahwa seolah-olah isu domestik itu bisa menyelesaikan dan seolah-olah international relation itu bukan urusannya teman-teman anggota parlemen. Ini yang saya kira, saya percaya semua kawan-kawan ini punya sebelum menjadi anggota parlemen punya effort untuk keluar dari jebakan ini. Dan saya kira harus aktif juga nanti di dalam memperjuangkan isu-isu internasional yang mungkin punya implikasi di Indonesia. Jadi saya kira misalnya dulu waktu saya kerja di INVIT itu dalam pertemuan Botbank, dalam pertemuan IMF, dalam pertemuan BTO itu ada kawkus parlemen untuk BTO. Kawkus parlemen untuk apa itu jarang sekali ada anggota parlemen dari Indonesia terlibat untuk soal. Jadi saya kira itu beberapa, nah karena saya juga diminta bicara soal guru migran yang ketua umumnya ini. Nah saya kira ini yang repot juga gitu ya. Jadi ya, saya kira memang harus dipikirkan bahwa kebijakan tentang tenaga kerja itu tidak menjadi state policy, tidak menjadi urusan pemerintah. Jadi karena kalau itu terjadi sebenarnya ini hanya reproduksi dari politik etis. Karena salah satu apa yang dilakukan politik etis itu kan emigrasi, selain imigrasi dan selain irigasi dan edukasi itu emigrasi. Kalau dalam politik etis itu yang salah satunya ngirim pekerja kita ke Suriname, ngirim ke Kaledonia Baru dan yang lain-lain. Jadi kalau soal migrasi ini kemudian menjadi labor export policy, itu saya kira ini soal human being. Jadi soal bahwa ya nyerapet-nyerapet bahaya juga negara itu bisa melakukan human trafficking secara legal itu. Saya kira yang perlu dilakukan adalah memfasilitasi. Negara itu memfasilitasi proses migrasi agar tidak menjadi enforced migration. Yang harus dilakukan adalah orang bermigrasi itu kemudian dalam posisi dia itu independen, dalam posisi dia merdeka. Karena yang terjadi sekarang, oke laporan remiten kita itu tinggi. Jadi kalau pada masa akhir pemerintahan Megawati itu remiten itu hanya, bukan hanya, 1,5 miliar USD, sekitar 15 miliar, 15 triliun. Kemudian pada masa setahun pada masa pemerintahan Pak SBY, karena berlakunya Undang-Undang 39 tahun 2004, itu 5,3 miliar USD. Jadi sekitar 50 triliun dan sekarang hampir sekitar 85 triliun. Tetapi kalau teman-teman ekonomi selalu bilang bahwa remiten ini menggerakkan ekonomi regional. Nah itu kalau migrasinya itu adalah migrasi independen. Migrasi di mana tidak dibebani oleh jeratan utang. Nah yang terjadi di Indonesia ini, uang memang terkirim ke daerah, tapi itu kemudian menjadi rente remiten yang dikembalikan lagi kepada pengutangnya. Dan pengutangnya mengutangkan lagi kepada mereka. Jadi lingkaran ini yang harus diakhiri dan saya kira salah satu cara mengakhiri itu adalah tidak membebani, negara tidak terlalu punya banyak beban untuk memaksakan mengirim sekian, tapi menjadi pelayanan publik, menjadi apa bahwa bermigrasi itu atau melancarkan orang untuk bekerja di luar negeri. Itu adalah pelayanan publik, bukan target dari penerimaan devisa. Saya kira itu. Mas Wahyu, terima kasih tepuk tangan Mas Wahyu.